Pemirsa, Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin memastikan persediaan beras di Jabar aman hingga akhir tahun 2023. Hal itu diungkapkannya usai meninjau gudang bulog di Gede Bagi Kota Bandung selasa 7 November 2023 pagi. Usai meninjau gudang bulog di Gede Bagi Kota Bandung selasa 7 November 2023 pagi, Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin memastikan persediaan beras di Jawa Barat aman hingga akhir tahun 2023. Dipastikannya selasa ini ada 87 ribu ton beras di bulog Jawa Barat yang siap diedarkan. Selain itu, Senin depan akan ada 35 ribu ton beras import dari Vietnam yang datang melalui pelabuhan patimban untuk Jawa Barat. Hari ini 87 ribu ton, sehingga untuk pelabuhan pangan hingga Desember itu perbulannya perlu 41 ribu ton, dan persisilannya 5 ribu ton, jadi 46 ribu ton. Tapi besok hari Senin akan tiba beras 34 ribu ton di Perkhidmat. Jadi secara keseluruhan masuk ke teman hingga akhir tahun. Dan untuk hari ini, saya juga menunjau gerakan-gerakan murah ini untuk memiliki masyarakat membeli harga yang sesuai harganya. Jadi beras dari Rp1900, juga cabai, cabai ini yang dipasar Rp70 ribu, ini ada upaya-upaya pemerintahan provinsi ini dengan organisasi yang berkota untuk membagi masyarakat memiliki harga. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat, gerakan pangan murah atau GPM pun terus digelar. Salah satunya di kantor Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, selasa pagi. GPM tersebut merupakan yang ke-85 kali diadakan di Jawa Barat, dan masih ada 31 GPM lainnya hingga akhir tahun 2023. Selain itu, berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, bantuan pangan diperpanjang hingga Juni 2024. B pun optimis, meski saat ini harga beras dan cabai masih tinggi, inflasi di Jawa Barat bisa terkendali mencapai kisaran 3% hingga akhir tahun 2023. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 4,57, sedangkan inflasi 2,58 year on year. Budi Hartati, Bandung TV